Di video kali ini gue mau sharing 3 makanan terbaik yang kita harus konsumsi supaya perut buncit kita mulai mengecil supaya kadar lemak kita yang dari 30% gini ke 15% kayak gini dan makanan-makanan yang kita harus hindari kita udah harus berubah nih ya, habit kita berubah karena target kita juga berubah kalau misalnya teman-teman mau tetap di kadar lemak 30% kayak gini teman-teman gak usah nonton video ini di skip aja tapi kalau teman-teman mau ke kadar lemak 15% kayak gini teman-teman harus hindari 3 makanan ini oke, apa aja makanannya? kita langsung aja simak videonya jadi gini, kalau kita mau nurunin kadar lemak kita harus sadar ya prinsipnya, kita harus pahamin prinsipnya bahwa kita harus berada di dalam keadaan kalori defisit jadi kalori defisit itu adalah energi yang kita gunakan itu lebih banyak dibandingkan dengan energi yang kita konsumsi jadi kita itu bisa menggunakan lemak di tubuh kita kalau misalnya kita apa? tadi energi yang kita keluarkan itu lebih banyak jadi di video kali ini, gue mau ngasih tau makanan-makanan yang tinggi banget nutrisinya tapi energinya atau kalorinya itu sedikit sehingga tubuh kita bisa pakai energi di tubuh kita sendiri bukan lumpuhin energi aja terus akhirnya kita tetap aja dulu di kadar lemak 30% kayak gini bahkan lu naik, ya naik, naik kelas jadi kayak gini 40% kayak gini ya jadi di urutan ketiga nih, makanan terbaik kita untuk menurunkan kadar lemak termasuk membentuk otot ya, yaitu telur jadi telur itu bukan cuma dia ada protein doang tapi dia juga ada lemak sehat bukan cuma ada lemak sehat doang di kuningnya itu tapi juga ada vitamin-vitamin vitamin apa aja? vitamin A, vitamin D, vitamin E, sama vitamin K itu penting banget untuk apa? untuk mata kita, untuk kulit kita tapi kalau kebanyakan, misalnya teman-teman ada yang alergi telur itu emang nggak baik juga kuning telurnya kalau kebanyakan jadi nanti kita bisa tergantung sama alergi teman-teman ya tergantung dari toleransi teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa mentolerir 5 telur termasuk dengan kuningnya dan nggak ada masalah seperti jerawat atau bisulan gitu nggak masalah tapi kalau misalnya teman-teman ada jerawatan ketika setelah mengkonsumsi telur misalnya 5 telur sehari, setiap hari gitu teman-teman bisa kurangin kuningnya jadi tambahin putihnya sehingga protein kita bakalan terpenuhi di hari itu itu pertama yang kedua, kalau kita proteinnya banyak konsumsi proteinnya itu banyak sehari-harinya untuk memproses protein itu aja kita butuh energi nama konsepnya atau prinsipnya namanya thermogenic effect of food jadi kalau karbohidrat itu masuk ke tubuh kita sama lemak itu nggak butuh energi yang banyak tapi kalau protein itu butuh 30% dari total kalorinya itu jadi makannya kalau kita carnivore diet kayak klien gue ini ya atau follower-follower kita ini itu bakalan turun banget kadar lemaknya dengan cepat selain itu juga telur juga bisa kita pakai sebagai cemilan oke jadi itu adalah makanan terbaik menurut gue urutan ketiga nah sekarang apa nih makanan terbaik yang kedua jadi berdasarkan harga dan berdasarkan kualitas makanannya makanan untuk diet supaya nurunin perbuncit yaitu paha ayam filet jadi kenapa paha ayam filet paha ayam filet itu dia tinggi proteinnya dan lemaknya juga cukup kita kalau cowok itu butuh lemak hewan untuk apa? untuk regulasi hormon supaya hormon testosteron kita tuh cukup tinggi kalau misalnya kita makan dada ayam kenapa gue nggak taruh dada ayam di nomor 2? karena dada ayam itu nggak ada lemaknya itu pertama sehingga apa? sehingga kita butuh konsumsi lemak dari lemaknya mani untuk tes testosteron kedua rasanya kayak gabus gabus dicucian ya kalau lo pernah makan ya nggak sengaja makan itu rasanya mirip banget yang ketiga apa? kenapa kita nggak makan dada ayam? karena nggak enak rasanya udah ya tadi ya nah jadi itu alasan kita terutama gue menyarankan merekomendasi supaya sustainable dietnya nggak bosen gitu ya supaya enak kita makan paha ayam filiat ataupun paha ayam biasanya supaya nanti kita enak makannya dan yang kedua supaya kita memenuhi kebutuhan lemak itu nah makanan urutan nomor 1 ya ini tuh makanan juara ya ini makanan pemenang ini makanan dibenci dokter-dokter ya karena kenapa dibenci dokter-dokter? karena dibilang nanti kita kena kolesterol bang atau misalnya apa tuh? kanker bang ya itu daging merah contohnya daging giling ya daging giling sapi kadar lemaknya itu kita pilihnya 15% jangan 5% karena kalau 5% udah harganya lebih mahal biasanya di label tuh spesial daging giling spesial kita nggak beli yang gitu ya kita belinya yang reguler karena kita sekali lagi butuh konten lemak itu kalau buat cowok biar testosteron tinggi kalau buat cewek biar mensnya teratur kedua kenapa daging merah itu nomor 1? karena dia itu bukan cuman proteinnya lengkap ya asam aminonya lengkap dan banyak gitu ya dia juga ada kreatinnya juga saran dari gue daging yang paling utama di sapi itu adalah daging giling karena kalau kita beli steak atau daging-daging yang lain itu biasanya harganya lebih mahal jadi nomor 1 adalah daging giling nah kita langsung lanjut ke makanan-makanan jahanam makanan-makanan yang kita harus hindari kalau kita lagi berproses turunan kadar lemak itu biasanya itu dimana-mana ada lu mau ada abang-abang lewat itu pasti ada makanan ini atau minuman ini lu ke Indomaret, Alfamaret ada semua yaitu minuman manis yang berkalori tinggi oke minuman-minuman bersoda terus juga apa misalnya minuman dicampur ya campur lemak misalnya kayak misalnya boba-boba gitu ya ataupun misalnya minuman-minuman yang dicampur tuh lemak sama karbohidrat ya campur tuh gula sama lemak juga itu dicampur semua oh itu kalorinya tinggi banget gue bakalan jamin itu kadar lemak bakalan diem disitu tuh ya jadi kentung selamanya oke kalau kita masih minum-minuman berkalori karena apa? kita gak sadar 1 cup itu 1 gelas itu ya ada yang sampai 500 kalori kayak minuman itu itu setara sama setengah kilo paha ayam dan itu gak gak menutrisi kita nimbun lemak doang ya gak ada proteinnya sama sekali makanan kedua nih yang sebaiknya kita hindari tapi kalau lo punya komitmen lo punya disiplin kita harus hindari yaitu karbohidrat yang dicampur sama apa? dicampur sama gula gula sawas gitu ya dicampur sama kecap gitu kan terus dicampur sama apa? sama bumbu-bumbu lain sehingga apa? karbohidrat itu jadi banyak jadi tinggi kalorinya contohnya roti ya kan atau donat donat itu campur apa? gula lagi segala macem campur segala macem wah itu tinggi banget kalorinya itu kenapa kita harus hindari nah yang paling kita harus hindari nomor satu ya supaya diet kita gak gagal supaya progres kita tuh terus ya kadar lemaknya turun terus yaitu kita harus menghindari karbohidrat dicampur sama tepung terus digoreng ya kan digoreng pakai minyak itu kalorinya tinggi banget apalagi minyak gak sehat ya minyak-minyak dari process oil ya minyak-minyak yang udah teroksidasi tinggi dicampur apa? saus, kecap, segala macem wah itu kalorinya tinggi banget misalnya lo makan nasi goreng ya kan terus campur sama mie amin atau mie apa segala macem wah itu emang enak enak disini tapi gak enak di perut lo ya nanti bakalan buncit lagi ya kan dia kayak bamil tau lo bapak-bapak hamil terus juga gorengan-gorengan lain jadi gorengan tuh misalnya tuh pisang campur tepung goreng sama minyak cocol sambel biasa tuh sering banget tuh di rumah gue tuh kalau gue nemu makanannya tuh gue tendang makanan itu enggak enggak lah ya enggak gue tendang tapi gue bakar rumahnya jadi intinya kalau misalnya kita mau diet kesimpulannya adalah makanan-makanan yang baik-baik tadi itu kita utamakan oke bukan berarti kita selamanya kita gak bisa makan yang tadi makanan-makanan yang buruk kita boleh-boleh aja makan-makanan yang buruk tadi cuma itu tergantung dari keinginan teman-teman semua kalau teman-teman mau mencapai di kadar lemak yang teman-teman tuju dengan cepat yaudah teman-teman stop dulu itunya makanan-makanan buruk itu yang mengganggu proses kita tapi kalau teman-teman mau santai yaudah gak apa-apa seminggu sekali nah kalau misalnya teman-teman bingung pola makannya gimana teman-teman bisa coba carne for diet ya itu diet yang simple banget teman-teman tinggal lakuin seminggu udah teman-teman bakalan ngeliat hasilnya jadi lingkar perut bakalan turun ya sampai 10 cm berat badan juga bisa sampai 10 kg tuh turunnya tergantung dari berapa berat teman-teman di awal semakin teman-teman berat banget gitu ya semakin cepat turunnya teman-teman bisa nonton di video ini ya nah kalau misalnya teman-teman males nonton video lama-lama dan pengen di coaching atau di mentorin langsung sama gue gue bakalan bikinin menu makanan sehari-hari apa aja listnya ya terus kalau kita lagi cheating makanan di luar apa aja nih makanan-makanan yang tinggi protein terus bahan-bahan makanannya beli dimana link-link makanan yang enak dimana belinya sama program latihan yang mendukung progres kita supaya cepat makin cepat nih ya apa aja program latihannya setiap hari teman-teman langsung daftar aja di link di deskripsi gue bakalan bantuin dari awal sampai akhir kita bakalan meeting dulu dan kita ases dulu dari awal gue bakalan tentuin kadar lemak lu dan gue bakalan kasih tau estimasi kita berapa lama ke 15% kayak gini oke segitu aja video dari gue semoga bantu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax